Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kita kembali lagi ya di channel Alpin Motor Kita kembali beraktifitas lagi Kita buat video-video yang sekiranya Bermasalah di seputar sepeda motor Baiklah disini Kita di depan saya disini ada satu unit motor Honda Scoopy Honda Scoopy Donut Yang ring peleknya 12 Lanjut saja disini ke permasalahannya Kita dapat informasi dari yang punya motor juga Di bagian area CPT sudah diservis Sudah diservis Bahkan ada komponen-komponen yang diganti Baiklah langsung saja kita lihat permasalahannya Kemungkinan mungkin di bagian area bug CPT Sebelum kita buka Di bagian area bug CPT Kita coba nyalakan dulu biar teman-teman tahu Kronologi suaranya seperti apa Kita coba nyalakan Kita rendahkan tripodnya Nah Nah segini cukup Kita coba nyalakan ya Berlawan Bagaimana Sob? Oke, ya lah Gak ada yang ngejenis suara Oleh kardan, Sob? Oleh kardan Oleh kardan, nggak lah Ya, sudah cukup saya kira Jadi kronologi suaranya Kronologi suaranya Seperti suara rumah luler Yang kendor Yang sudah goplak di bagian bosingnya Ya Tapi kata yang punya motor Rumah lulernya juga baru Bahkan yang ori Ya Jadi Kita langsung saja buka Di sini saya yakin Permasalahannya ada di bagian CPT Kita coba buka di bagian area CPT Kita lihat Dari bentuk fisiknya Mungkin ada komponen Yang sudah lemah Tidak diganti Lanjut ke proses pembukaan Terima kasih telahlemen Perkini Tandang Dari bentuk Oke khi Bersama selamat menikmati 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 ya bisa teman-teman dengarkan suaranya bersih tidak ada masalah kita matikan lagi ya berarti ini fix ya bermasalahnya bukan di bagian dalam sana melainkan bermasalah hanya di bagian area block CPT kita buka juga di bagian kulit belakang tapi suara seperti tadi ini agak jauh ya kalau misalkan rusaknya di bagian kulit belakang atau di bagian kulit sekundari nah untuk di bagian kulit belakang ini kampasnya baru ya kampasnya juga baru untuk di bagian kulit belakang bagian bearingnya juga lembut tidak terdengar suara berisik saya kira bermasalahnya bukan di bagian sini karena kronologi suaranya saat posisi stasioner saja ya saat posisi langsam ini kemungkinan besar piling saya bermasalahnya di bagian sini di bagian lumah loller lumah loller biasanya suara seperti tadi itu ya berpusat dari bossing ini yang sudah longgar bagian bossing ini yang sudah longgar tapi sejauh ini di bagian sini masih bagus dan ini kata yang punya motor ini baru baru ya belum lama ini baru beberapa hari saja tapi untuk di bagian sini di bagian lumah loller kalau standarnya bukan kayak gini ini kayaknya sudah di kerok sudah di kerok sudah di kerok kemungkinan bertujuan supaya top speednya kena kemungkinan jadi si loller naik ke atas sampai naik ke atas naik ke sini naik ke atas kemungkinan podenya sama K44 apa disininya juga dipapas juga nih nih di bagian sini biasanya kalau K44 disini ada sedikit celah nih di bagian sini nih ada sedikit celah celah untuk debu atau untuk gris biasanya disini di bagian ujungnya disini nih tapi ini sudah tidak ada celahnya dan juga di bagian ini dindingnya nih dinding lumah loller ini kayaknya dapat ngederajat lagi kayaknya sebab bentuknya dari posturnya tuh tidak ini tidak apa tidak tidak lembut tidak halus ya ada bekas pisau ubutan ini disini disini juga tuh ya kurang lembut agak kasar nih disini saya curiga di bagian sini nih ya curiga di bagian sini curiga di bagian sini ya ngederajatnya terlalu ngambil ke bawah terlalu berlebih ya ngederajatnya ya nih sehingga nih ya si Pibel si Pibel ini ini terlalu turun ke bawah dan mengakibatkan longgar ke bagian Pibel ya si Pibel terlalu turun ke bawah ya si Pibel terlalu turun ke bawah ya ini gagal proses pembukutan ya di bagian rumah Loller jadi ngederajatnya terlalu berlebih mengakibatkan kendor di bagian sini di bagian Pibel apalagi coba di bagian ini ya di bagian slide piece di bagian bantalan rumah Loller ini masih bagus ketiga-tiganya masih bagus masih presisi ya di bagian bosingnya juga masih presisi belum ada kelonggaran di bagian di bagian Loller juga saya kira masih bagus ya cuman ada sedikit gepeng-gepeng sedikit ini tidak akan menimbulkan suara ya ini aneh seharusnya rumah Loller baru ini kalau mau di bubut boleh di bubut rumah Loller baru cuman ininya aja nih di bagian rumah Loller kalau bisa keatasin seperti ini tapi kalau bisa depannya kalau baru jangan jangan dibubut walaupun dibubut ambillah berapa derajat jangan terlalu banyak karena ini terlalu banyak ya terlalu banyak nih tuh sampai ke bawah sampai disini ya juga cuakannya tidak ada nih ya disini sepasi di bagian sininya tidak ada nah ini tentu menjadi bermasalahan menjadi problem ya yang mengakibatkan kronologis suara berisik seperti tadi berpusat dari sini dari PBL Kendor nih ya kita nanti konfirmasi dulu ke yang punya motor mau diganti lagi apa gimana di bagian sini karena informasi dari yang punya motor ini baru loh rumah Loller baru kita tanya dulu apakah sebelum-sebelumnya diganti baru terus dibubut atau gimana tapi yang jelas ini dibubut ya kita tanya dulu nanti ke yang punya motor kebetulan yang punya motor tidak ada ya jadi kita tunggu dulu kita skip dulu videonya nanti kita lanjutkan lagi baiklah kita sudah konfirmasi ke yang punya motor ya jadi di bagian sini di bagian rumah Loller betul sekali rumah Loller baru ya cuman kata yang punya motor kata orang bengkelnya sebelumnya mas kalau pengen top speednya kena depan apa bawah dan atasnya kena akselerasi dan stop speednya kena ini harus dibubut katanya ya harus dibubut dan rumah Loller juga dikerok ya singkat cerita yang punya motor setuju ini dibubut ini dikerok karena yang punya motor kepengen awal dan atasnya kena akselerasi dan stop speednya kena tapi akhirnya timbul suara berisik oke lah kata yang punya motor top speed dan akselerasinya agak beda lebih enak tapi suaranya berisik suaranya berisik suaranya berisik dan saya tawarin ke yang punya motor mau diganti lagi apa gimana tapi yang punya motor bidangnya sayang masih baru kalau bisa kalau bisa diakalin yang penting tidak berisik oke lah jadi kita akan usahakan ya kita akan usahakan supaya tidak timbul suara berisik seperti tadi ya ini tidak kita ganti sekali lagi saya ulangi ini kegagalan dalam pembubutan jadi ngambil ininya ngederajatnya terlalu banyak mengakibatkan si pipel menjadi kendor ya menjadi berisik ini ya kita bedakan rumah loler yang sebelum dibubut dan sesudah dibubut kebetulan disini kita lagi bongkar sama ya tuh sekupi donat jadi kita bedakan dari bentuk ininya rumah lolernya puli primernya ya tuh ini masih panas nah ini yang belum diapa-apain nih ya ini belum diapa-apain masih bawaannya belum ada proses pembubutan ini sama kodenya K44 ya ini juga sama K44 cuman bedanya ini baru nih bukan nih kita lihat dari sininya nih tuh tuh ini sudah dapat kerokan ini belum ya ini bentuk dari belakang nih kita lihat bentuk dari depannya nih tuh ya dimana di bagian bossingnya ini terlihat jelas sedangkan ini tidak nih tuh ya tuh nah dan untuk di bagian dalam ya nih disini ada sepasi seharusnya nih tuh ini ada sepasi tuh sepasi untuk gris untuk gris untuk setempet disini yang ada sedangkan ini tidak ada ini diambilnya terlalu banyak hampir di bagian sininya hampir berapa mili hampir hampir satu mili setengah ya diambilnya ya ini tuh jelas beda baiklah nanti ini kita akalin supaya tidak timbul berisik gimana pun caranya ya baiklah kita lanjutkan ya nih karena untuk motor itu masih proses pencucian ya jadi kita lanjutkan kesini hanya dulu oke ya 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 selamat menikmati 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 jadi ring ini selamat menikmati 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 Rumah loller dan puli Rumah loller Standar ya Tidak dalam proses pembukutan Nah jadinya seperti ini Jadi kembali standar lagi Di bagian sini Untuk hitung-hitungannya Baiklah lanjut kita pasang Ya karena ini cara Satu-satunya seperti ini Tidak ada cara lagi Kalau misalkan Kita cara pertama Ya Ada dua cara Cara pertama diganti puli Primary nya Rumah lollernya dan kipas rumah lollernya harus diganti Tapi ini kan Sayang masih baru Masih baru Sayang Ya Jadi kita Akalin Salah Satunya Cara satu-satunya Ya seperti ini Ring nya kita pindah keluar Coba di delapan Betul Asi Ya Po Ini kita nyalakan lagi nih Ini bisa teman-teman bedakan Suara sebelum dan sesudah Ini lembut Tidak ada suara tak-tak-tak-tak Seperti tadi Tidak ada suara Tidak ada suara Sudah normal Lembut Bersih kak Alhamdulillah Masyukurillah Pengarung kesiburan Pengarung kesiburan Semangat ngubah lagi bersih Sudah bersih nih Baiklah mungkin videonya cukup sampai disini dulu Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Jika berkenan silahkan share videonya Supaya terjangkau lebih luas lagi Like Dan jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar Dan jangan lupa subscribe ya Nyalakan loncengnya Supaya tidak tertinggal video-video selanjutnya Dari Alvin Motor Sampai jumpa di kolom komentar di kolom komentar di kolom komentar Dari IK Minutes Sampai jumpa di kolom komentar 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 Terima kasih.